Sebentar saja lagi saya akan unboxing satu lagi Beyblade baru yaitu Imperial Dragon Jadi apa tunggu lagi? Jom Imperial Dragon Unboxing! Assalamualaikum Wr Wb Dan salam sejahtera Selamat datang ke channel Alib Bossku Baiklah channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik Jadi jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk lebih banyak video lagi Baiklah video kali ini saya akan unboxing satu lagi Beyblade Yang dikeluarkan pada bulan November yaitu Imperial Dragon Yeah! Beyblade ini Beyblade yang ramai tunggu Beyblade ini Sebab ia ada sesuatu yang baru dan istimewa tentang Beyblade ini Jadi saya pun sebenarnya excited Dan agak lambat sikit lah saya dapat Beyblade ini Walaupun rakan-rakan lain saya sudah dapat Dan banyak yang memberi reaksi positif Ada yang beri reaksi negatif Tapi mungkin itu hak masing-masing bagaimana mereka beri respon Mungkin saya kena buka dan tengok sendiri sejauh manakah Kehebatan Imperial Dragon ini Adakah best? Ataupun tidak? Ataupun Apa orang kata? Bak kata pepatah Melayu Indah kabar dari lupa Kita tidak tahu Jadi sama-sama kita unboxing Jom! Imperial Dragon Jadi inilah dia Imperial Dragon Ok sebelum saya unboxing Imperial Dragon ini Mari kita lihat apa info tentang Imperial Dragon ini Ok Beyblade ini produknya B154 Dan Beyblade ini jenis Attack Ok Dan Beyblade ini keluar dalam Beyblade Burst Rise Ok Dan telah rilis pada 16 November 2019 Ok Dan pemiliknya adalah Dante Kuria Dante Kuriu Ok Watak hero dalam Serius Drama seriusnya Ok Jadi jom kita unboxing Imperial Dragon Ok ini dia Code dia B154 Original Takaratomi Beyblade GT Tiga Tinko Ok ini Haa ini Banyak orang tunggu dia punya driver ni Driver dia dia Macam hybrid juga cuma dia landscape Ok Ini watak hero Dalam Beyblade Burst Rise Ok Ini Beyblade dia Imperial Dragon Ok Tepi dia Ini belakang dia info-info Jadi Di sini ada satu info yang menarik Tentang tepi dia ni Saya kurang pasti apa Nanti kita Tengok lah Dia macam boleh buka kah Boleh tendang ke apa kah Kalau ikutkan di sini Gambar ni dia tendang Apa ni Death Phoenix Revive Phoenix Haa dia tendang keluar Maksudnya dia kuat lah Burst lagi tu Haa Ok Jom unboxing Nanti mari kita lihat Ok Imperial Dragon Bismillah Tadah Ini dia Masa stiker dia Stiker stiker Ini stiker dia Alright Ok Dan ada beberapa maklumat Tentang Beyblade di sini Mari kita tengok Sebelum kita unboxing Beyblade nya Ok Ini stiker dia Ok Stiker Ok Kita abaikan dahulu stiker Ini Iklan Haa Ini Bakal Next Beyblade Pada 26 Bulan 12 Beyblade Apakah itu Oh Ok Haa Di sini dia ada Err Di sini dia ada Sarankan untuk menggunakan Prams Apocalypse Dengan Driver ni Wow Ok Di sini dia pun ada Combo Beyblade Imperial Dragon Ok Nanti kita akan cubalah Alright Jadi saya buka dahulu Dan letak di sini Alright Ok Jadi inilah dia Komponen dalam Beyblade Imperial Dragon Nama Ini dia Imperial Dragon Dan driver dia Nama dia Ignition Ok Ignition Ok Ignition Ignition Ok Dan ini komponen untuk Tengok pasti untuk tolak Nikah Tolak nikah Tidak tahu Ok mungkin kot Ok Jadi masih Mari kita Cerai-ceraikan dahulu Komponen di dalamnya ni Ok Kita buka Haa Tada Wow Agak berat Ok Agak berat sedikit Kan sedikit ni Agak berat banyak Nanti kita try Imbang Berapakah berat Dan kalau dilihat di sini Seperti 3 lapis Layer 1 2 3 Oh Dan yang merah ni Ok yang merah ni Ok getar tau Getar Dan yang ini Besi Besi dan Besi Wow Ini memang Tendang padu ni Ok dan ini getar Dan saya kurang pasti Apakah yang Kuning ni Belum kata ada sesuatu Belum kata Kena tolak sedikit Saya tak tak Tolak Oh Ya saya berjaya tolak Ok Dan mungkin ni Sebelah ni Sekali Tengok Oh Jadi dia terkeluar Cara tutup dia Ok macam mana Ok macam mana lagi Oh itulah Ok jadi Mampaknya yang ini Yang sebelah ni Keluar ke depan Dan ini saya keluarkan ke depan Tapi saya tidak tahu Macam mana masukkan semula Dekat Kalau saya tidak tahu Ok tidak apa Kita sambung semula Alright Done Ini dia punya Driver ignition Ignition Left right Jadi ini kita Masukkan Sekarang Ini right Ini right ya Right Sekarang dia dalam keadaan right Oh Dia tidak macam Eee Riga liagenesis Dia tidak boleh 316 Dia hanya begini saja Dan ini sebelah kanan Ok Jadi Jom kita try Di atas Gelanggang Beyblade Jom Jadi jom Kita try On Ini cara on dia Ok Ok kita on dari sini Switch dia Wow Haa macam hybrid juga Ok Ok Alright Kita try Kanan 3 2 1 Go shoot Alright kita tengok Wooo Dia pusing ke kanan Dan Tengok 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 Oh Kita launch Secara lembut Mungkin Saya perlu launch Launch Secara keras Dia hanya ke kanan saja Kata dorang Dia boleh ke kanan Dan ke kiri Aha Dia balik Tapi dia stay Di situ saja Oh Saya rasa Saya perlu launch Secara keras Seperti kerana dia Beyblade attack Hahaha Wow Lama juga Haa Dia hidup balik Dah mati Hidup balik Dah mati Hidup balik Ok Saya try Launch Secara keras Ok Ok 3 2 1 Go shoot Ok itu Launch Secara keras Secara keras Ok Haa No Ke kiri Ke kanan semula Oh 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 Ke kiri balik Haha Ke kanan semula Beuh Mantap Bosku Mantap Ini yang kita cari-cari Ni Ok Driver gila Dipanggil ni Dia tidak tentu hal Kadang ke kanan Kadang ke kiri Tuh dia Tapi Perlu launch Secara keras Baru dia jadi Sedemikian Jadi apa lagi Kita tes battle Haa Jom Nah Buku bertemu ruas Regalia Genesis Akan berlawan dengan Imperial Dragon Dua-dua Guna bateri Ok Guna Motor Ok Satu hybrid Satu Intigation Apa? Intigation Haa Ok Lentak lah kau Mari kita tengok Siapa yang lebih hebat Ok 3 2 1 Go shoot Kurang memeransangkan Kita tes sekali lagi Nak long secara kuat lah 3 2 1 Go shoot Yah Imperial Dragon Menang Satu kosong Ok Ok 3 2 1 Go shoot Oh Bo 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 Siapa yang bo Dua-dua Bo Ho Ok 3 2 1 Go shoot Ho Sekali lagi Dua-dua Bo Ho Nampaknya Tidak jadilah Dia kena lawan Beyblade yang betul-betul Beyblade lah Ya Ok Jadi keputusannya Dua-dua sama kuat Sama hebat Seri Jadi seterusnya Prime Apocalypse Lawan Imperial Dragon Siapa yang lebih kuat Tadi lawan Regalia Genesis Seri Ok Kita try Imperial Dragon Dengan Prime Apocalypse 3 2 1 Go shoot Ok Dia ada Daun 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 Wuhuu Oh Nampaknya Imperial Dragon Menang Ok Kita try Round 2 Imperial Dragon Sekali lagi Menang 3 2 1 Go shoot Wuhuuu Bus 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 Prime Apocalypse Yang menang Pula Jadi itulah dia Beyblade Imperial Dragon Haa Beyblade ni Dia boleh Berpusing Ke kanan dahulu Kemudian ke kiri Haa itulah kelebihan Driver dia ni Integration Ok Jadi Bagi saya Ia satu Pembaharuan Di mana Beyblade boleh Berpusing Bertukar-tukar Arah Tapi Bagi saya Dia ada kelemahan Juga lah Kelemahan ketika Dia berlawan Dia tidak Saimbang Dan mudah Burst Ok Mudah Burst Jadi mungkin Kita boleh gunakan Layer dia Untuk Beyblade lain Haa kita guna Combo lah Ya Dan driver dia mungkin Kita boleh guna juga Untuk Beyblade lain Mana tahu Mungkin Kalau kita guna Combo Beyblade lain Dia akan jadi Lebih kuat Tapi kalau saya Sejujurnya Kalau guna Ini saja Senang Lawan ni Pada Dragon ni Walaupun Dari segi attack Dia memang kuat Tapi ada masa Dia boleh kalah Dia tidak semestinya Dia boleh menang lah Haa Ok Walaupun dia attack Jadi setakat itu saja Video daripada saya Jangan lupa untuk Subscribe Channel saya Untuk lebih banyak video lagi Berjumpa lagi Ali Bosku Assalamualaikum